This close one, seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Terus ini terakhir Jadi diantara kelebihannya surat tabarok adalah Mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat Jadi keunggulannya surat tabarok itu bisa di bawah surat-surat yang lain Sudah ini surat tabarok agak panjang Tapi Alhamdulillah dari semua itu Surat tabarok itu kalah di kulhuwa wawah Jadi ini nikmat terbesar kita Karena enggak perlu tabarok, porsi ini diturunkan jadi apa? Kulhu Makanya banyak traweh main apa? Kulhu Itu bukan cari cepat Jadi ada sohabat itu kalau ngimami main kulhu Di Indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua Itu enggak sohabat ini rokaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rokaat kedua Singkat cerita sohabat yang makmum ini lama-lama mangkel Ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam Itu sering main kulhu Akhirnya Nabi memanggil Ya Fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala Maka saya suka itu Nabi saat itu juga dapat wahyu Ya Muhammad kasih tahu orang itu Ini ukhibu, saya suka dia Karena dia suka kulhu Itu aja hafalkan Jadi itu riwayat yang lebih mengembirakan Jadi enggak usah tabarok cukup apa? Dan itu lebih mutawatir Makanya karena legenda dunia kia itu kan Ini ada cucunya, mungkin ada cucunya si Dina Ali Siapa yang bisa hatam Quran sekian menit Yang menang si Dina Ali ya karena baca kulhu sampai Tiga kali Yang dianggap tak dilul Quran Sudah sama dengan baca Quran Jadi ini ijazah terakhir Ini jadi porsinya tambah turun, tambah turun Saya itu suka Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta Memang agama ini harus mudah Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis Nangis saya bukan karena faham atau hari itu enggak Sebaik itu Allah Masa gara-gara apal kulhu, main kulhu, dicintainya Ya karena mengobohin benar-benar yang baik Makanya saya punya teman itu kurang ajarannya masya Allah Kalau tes ditanya rukun Islam berapa Nawakidul wuduk berapa Mubtittatu sholat berapa Semuanya dijawab Terakhir ditulis Kafir pak sama yang nyalah ini Nyalah ini Kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhirnya Di ek, di lelah kok di ek Akhirnya buka dicel Jangan setempi ya Mana sampai nangis ngeek pak Kafir pak Akhirnya sudah Ripet-ripet Pertanyaan apa Yang bukti lalu sholat Ila ilah ilah Tapi jangan diri Gurunya sampai ngeek pak Kafir Siapa yang berani ngeek la ilah ilah yang ada yang saya beli yang beli itu disurati orang tua ini kalau itu mau sarang itu era kuno jadi itu lugu surati orang tua ini tapi gak susah, orang tuamu disurati tenang ya guys, bapakku buta huruf jadi disurati, gak ngefek bapaknya buta huruf nah di Islam, saya ulang lagi di Islam dengan tanda kutip, kesalahan-kesalahan kecil gini itu zaman Nabi, sohabatnya Nabi itu kabel itu jadi berkah makanya gak ada ilmu sebarukah kayak zaman Nabi wong goblok, jadi berkah sampai Nabi ngerti kan aksaru ahlil janah albuluh aki-aki penduduk suargo itu wong goblok wong goblok itu, iya gak dimantel itu itu juga ada pengeran Nabi itu pernah disomasi wong goblok itu Yahweh Nabi kan cerita kiamat tuh gini 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 yang kemarin gak jadi itu kiamat di Indonesia kan berapa kali ya 999 terus 2000 berapa 12 terus Jumat apa kan sering sama wadah kiamat saya sering ditanya tamu gus, nanti ini kiamat yang putih nanti ini gini gini bareng aku aneh-aneh wong goblok ngungkawr wanlahi alam muhaillahu bokas bakas nah misalnya tenang ya tenang segera gue seh, anak aku gak wong goblok wong goblok, saya tajak nanti kiamat rasih itu kiamat aneh-aneh wong saya ulang lagi ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu gak mikir padahal mereka orang-orang pinter si mikir wong desa Ya Rasulullah Matasa'ah kau itu cerita kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya lalu itu kapan? wah paket sahabat wah pinter juga kalau cerita itu ada tanggalnya dong ini kan cerita terus tapi gak jelas tanggalnya api jamuk wong desa orang jamuk nabi meneruskan meneruskan tentang ahwalil kiamah masih merangkan ahwalil kiamah dibalini lagi Ya Rasulullah Matasa'ah lalu kiamat itu kapan? ini kalau ijazah ini jadi bodoh tapi untuk rindahnya di bawah alam pun kalau lah kadang jadi umpinter gak nyesal lah ribet dikongkongan pak najib barengin gara-gara pinter padahal kok ya mengbodohlah melibu suargo ribet kan? sendiri wangi jadi wong alim sepuluhnya mengbodohnya melak melibu suargo wong gelubang kedua itu pengumumannya siapa pencinta nabi pencinta wong alim masuk suargo yang pertama seleksinya agak ketat yang kedua itu ya muhibin pun cukup jadi sebenarnya suargo ya ketemu wah repot ya akhirnya ketika nabi gak jawab suhabat itu banyak yang analisis kariha makola lam yasmak ada yang bilang lam yasmak memang nabi gak dengar ada yang analisis samia wa kariha makola sebenarnya nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah diket di intrupsi karena diulang-ulang lagi akhirnya si akhirnya Arofi tadi mengulang-ulang lagi akhirnya nabi jawab karena nabi itu orang yang sangat pintar jawabnya ma'atat talaha kamu kok berani tanya kiamat kapan persiapan kamu apa ma'atat talaha kabiru sholatin walasyamin walakata wakata walakin ni ukhid bukai menangis sepede apa nabi tanya persiapan saya oh kalau sholat saya biasa biasa kok bangga biasa kok biasa kok sholatnya biasa kuasa biasa wajib wajib tidak aneh-aneh tapi walakin ni ukhid bukai tapi saya ini mencintai kau apa jawabannya nabi almar umar aman ahab dan itu melegenda seluruh dunia baru kayak beduwi jadi semua orang yang hafal khadis almar umar aman ahab atau anta ma'aman ahab itu baru katul hadal badui karena berkahnya orang beduwi dan khadis itu mutawatir karena disatakan nabi ketika khutbah orang yang banyak yang hadir barokahnya orang beduwi gak disopan santu mujizatnya nabi seringnya gara-gara orang beduwi nabi khutbah cerita akhirat cerita kebaikan ya rasulullah khutbah mohon bakas akhirat kebaikan sekarang itu tidak ada hujan halakatil amwal sekarang harta hilang semua hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa kekeringan mohon jangan rasa bakas nikum nabi-nabi langsung 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 seminggu nanti akhirnya sapi ini gak mati hausan tapi kelentir nabi ini ya rasulullah wongkulah dan mati mati santai akhirnya nabi itu menang Allahumma khawalina wala'alina Allahumma ala'akam wadzi roksa terus ini wong desa betapa barokanya wong desa ini orang tahu betapa rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk jadi itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti jadi nabi misalnya ngendikan hujan itu panitia hujan malaikat hujan harus menuruti nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti makanya enak jadi nabi itu tapi kamu gak mungkin sudah tutup sudah gak mungkin makanya nabi itu pernah minta dalam satu ma'idah ya fulan saya ambilkan zirok zirok itu kaki kambing yang depan diambilkan ambilkan lagi diambilkan ambilkan lagi ya rasulullah bukankah kambing hanya punya zirok dua kaki depan dua andekan kamu bilang iya maka akan ada selalu akan selalu ada zirok selagi aku minta-minta karena alam ini akan ngikuti jadi nabi misalnya mau dahar gitu ya kok nabi ngendikan ya jabir ini jangan kamu entas yang entas seharus saya ini cukup untuk makan orang banyak nabi sekali ngendikan cukup nasi ini punya konstitusi harus cukup karena nabi ngendikan cukup itu hebatnya nabi beliau punya spesial alam ini harus nurut sama beliau makanya disebut waddu buwal ghozala yasyadhanila kabir risalah semuanya itu harus tunduk akhirnya akhirnya safat-safatnya nabi gara-gara saya itu pengagum punggudu termasuk hadisul arobi ada orang bisa tanya ya rasulullah nanti kalau saya mati yang ngisap siapa ya Allah wah bagus lah terus mulai bareng mulai nabi dipanggil lagi ya arobi kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang ya bagus lah kalau yang ngisap Allah selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja tapi nabi muci ini pinter terus pernah lagi ada orang berduitanya apakah Tuhan itu pernah senyum pernah tertawa naam kata nabi ya ya pernah kalau Tuhan pernah tenyum pernah tertawa wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik ya bagus lah nggak apa-apa jadi makanya ini unik ya Islam itu agama yang unik agama yang berkah yang alimnya ya ketulungan yang butuh juga ketulungan karena memang agama ini untuk semua lil'alamin untuk semua maka kata Imam Muzali Allah mengutus nabi itu diutus ke raja-raja diutus ke pedagang diutus ke aromil diutus ke fukorok diutus ke birokrat diutus ke apa saja ila jami'i sunu finnas ila jami'i asna finnas bahwa semua yang mengapresiasi kenabianya nabi itu mulai raja pedagang PNS birokrat orang miskin orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah s.a.w.a. Wassalamualaikum. cleanстанов putih all in the world guys close, one seperti keinginannya Rasulullah s.a.w.a. terus ini terakhir ana Rasulullah s.a.w.a. ka'ana layana mukat tayapru'a alif la'amim tanzil wa ta'anamamu